Tau malam kita akan bahas kita punya homework dari ini ya, dari yang kita sudah belajar. Oke, mari kita mulai dari A ya, dari Uco, Uco, A Uco, dari Wahyu 15-16 kita punya bacaan. A itu apa Uco? Apakah setuju Mary Bell, Serpen? Setuju. Serpen ya? Ya. Oke, Mary Bell, Serpen punya apa Mary Bell? Serpen punya yang ketiga. Lalu, Serpen ini ada di mana? Meitin. Di Wilderness. Bukorei berapa lama di Wilderness? Serpen berapa lama di Wilderness? Ayatnya di mana, Uco? Ma, ma, ayatnya di mana? C dan D, Wilderness 12-60 di mana ayatnya? Di Wilderness 12-60, di mana ayatnya? Di Wayu 12-14.6. Sekarang, Uco, ayat lain yang menyatakan tempat Wilderness, Uco? Oke, Mary Bell? Mary Bell? Mary Bell? Di Revelation 17-3 ada siapa? G? G? Oh, G-Bis. Mantap. Ma, ha, siapa? Woman. 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 Dan ini, sayang, kerajaan keberapa? Bis dan Woman Wahyu 13-17 E3? Ke-6. E-5, oke. E-5, ini, woman ini dulunya apa adalah? Buster Play. Buster Play. Namanya apa? Kenapa? Mana namanya apa? Ini, tunggu dulu kan, ini kan, IJ. Terus, habis I, J, K. Jadi, H, woman. Kalau dulunya J, sekarang adalah apa, Uco? Kalau dulu dia, dia Potter Play, sekarang apa? Murni. Kotor. Apa kotor? Dia punya bahasa Daniel 2. Mary Play. Mary Play. Mary Play. Mary Bell, untuk dia bisa jadi Marley K. Mary. Mary Clay. Dia harus bikin apa di sini, Mary Bell? L? Dia harus bikin. J menjadi K. J, Potter Clay, menjadi Mary Clay karena? Apa isian Mary Bell? Enggak ada. Mak, untuk Potter, jadi Mary harus bikin? Fornication. Fornication. Betul. Fornication-nya di situ. Di tengah. Fornication-nya sama siapa, Koko Ray? Daniel 2? Is, itu adalah si besi. Kerajaan keempat ini. Iron. Iya. Artinya, kerajaan keempat ini sembur dengan apa si Potter Clay? N. Itin. Flat. Ini, C. Berdasarkan kesimpulan, sampai huruf N. Uco, jadi A ini adalah siapa, Uco? Serpen adalah? Serpen adalah? Atau? Bis adalah? Bis. Bukan? Kerajaan? Kelima. Bikin apa? Bikin? Mary Bell. Oh, Mary Bell. Kerajaan kelima bikin apa, Mary Bell? Pemurkan kelima. A-A. Ke siapa? Ke siapa? Mama. Ke, 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 woman. Woman kan? Ini satu aja kan? Betul? Iya. Dan ini antara siapa, Koko Ray? Siapa dan siapa? Woman-nya ini terbagi dua kan? Apa dan apa woman-nya? Ada warna-nya ya? Ada warna apa? Pake warna ya. Oh iya. Woman-nya ada apa? Hijo. Dan? Coklat. Jadi, kita harus pilih satu kan? Antara coklat atau hijau kan? Kita harus pilih satu. Ini woman-nya harus yang coklat atau yang hijau. Oke. Oke. Yang mana ini? Ini PR kita ya. Sudah terjawab. Boleh semua? Boleh. Itu maksudnya yang Q, woman satu itu apa? Ya, itu kan woman. Woman ini terbagi dua kan sejauh ini. Ada yang coklat, ada yang hijau. Terus kita kan sekarang mau cari tahu dia semburnya ke woman coklat atau hijau. Bisa pelajaran tadi. Oh ya, maksudnya yang Q itu woman yang satu ya? Woman kan woman satu kan. Ini kan tunggal kan, saya? Bukan jamaah toh. Artinya dia cuma serang, cuma sembur, cuma satu. Pertanyaannya hijau atau coklat. Haa, gitu. Yang tadi udah dibahas toh. Ini apa? Nah, kita mau lihat. Oke. Sudah. Sudah ya? Lanjut dulu ya. Betul. Sudah setelah. Sudah setelah ya? Mari kita lihat. Kita sejauh ini lihat ada kerajaan kelima toh. Eh, kita lihat dulu di sini ya. Kita lihat timeline dulu ya di sini. Mau jawab? Jadi, jawabannya Revelation, mau jawab pertanyaan, Revelation 12, ayat 15-16. Semburan flat. Untuk, atau ditujukan ya tadi ya. Ditujukan kepada woman hijau atau woman coklat. Boleh ini? Jadi, pertanyaannya kan semburan flatnya ini ditujukan ke woman hijau atau woman coklat. Ini kan kita mau jawab, kan? saya ada minum, saya. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Oke, kita mau tanya sama Ucok sekarang. Cerita ini selalu dimulai dari kerajaan keberapa, Ucok? Ceritanya di Wahyu itu loh. Wahyu 13 mulai kerajaan keberapa? empat, empat. Empat, mantap. Mulai dari kerajaan keempat, kan? Kerajaan keempat ini siapa, Mama? Daniel Doroanya bahasanya apa? Daniel Doroa. Daniel Doroa. Daniel Doroa, Mama Sayang. Oh, airan, Pak. Mak, minum, minum. Apakah di kerajaan keempat ada woman? Di periode kerajaan keempat ada woman, Itin? Tidak ada, Mi Cek. Kerajaan keempat, dong? Ada woman, tidak ada. Kita mau tanya sama Koko Re. Koko Re, di periode kerajaan keempat ada woman, tidak? Kerajaan keempat. Oke, Ucok, di kerajaan keempat ada woman, tidak Ucok? Kerajaan keempat. Kerajaan keempat. Ada woman, tidak? Iya, atau tidak saja? Atau setuju sama KK? Tidak. Tidak ada. Mama, ada woman? Kerajaan keempat? Daniel Doroa, siap-siap ditanya, ada woman, tidak? Di kerajaan keempat? Ada. Ada. Apa? Kalau ada, apa? Kalau ada, apa? Yang ini. Yang ini. Yang ini. Ada, Ucok. Apakah di sini ada potter clay? Ingat nggak? Oh, iya, kan? Astaga, aku dari Wubu A. Ini woman, kan? Tadi, kan, korang ini, kan? Terus ini lakukan apa? Communication. Communication. Lalu itu, kan, ya, Mice. Lalu masuk jamannya kerajaan keberapa? Mary Bell habis kerajaan keempat. Kerjaan kelima, Ucok. Tadi wahyu berapa? Kerjaan kelima. Tadi, wahyu berapa? Wahyu. Kerjaan kelima ke wahyu berapa? Kerjaan kelima. Requisition tiga. Yang benar. Itu tujuh belas. Yang lengkap. Tadi, kan, sudah benar jawabannya. Tinggal Ucok bilang. Wahyu berapa? Yang ayat sama pasalnya. Pasal sama ayatnya. Wahyu berapa di situ? Yang takut sama. Tiga belas. Eh, di situ tiga belas. Yang ada kerajaan kelima, Ucok. Tadi Ucok sudah bilang, tapi Ucok nggak lengkap. Tiga belas yang tujuh belas. Tiga belas yang tujuh belas. Tiga belas yang tujuh belas. Tiga belas. Tempatnya namanya ini apa, Ucok? Tempatnya kerajaan kelima ini namanya apa? Tempatnya... Meribella, tempatnya namanya apa? Kerajaan kelima di sini. Tempatnya... Nama bis. Nama tempatnya, sayang. Tadi di kotak-kotak. Ah, pintar. Wilderness. Selama berapa lama, Mama Wilderness? Tapi 260. Bok Kurei, di Wilderness ada siapa sama siapa? Dan bis ini apakah raja-rajanya, kan? Ya. Ini murni, kan? Tapi apakah karena fornication ini jadi apa? Jadi apa namanya jadi sekarang? Jadi ini hasilnya, kan? Hasil fornication jadi miree clay, kan? Woman-nya, kan? Dan ini masih apakah ini... Jadi kita mau kasih warna, ya. Ini sama ini adalah... Jadi kotak pink, ya. Ini warna pink, ini woman yang sama atau beda? Sama. Tadi cuma bilang satu, bantul nih. Karena apa? Karena woman... Woman jamak atau tunggal? Tunggal. Tunggal. Men, men, kan? Men, kan? Kalau jamak, men. Tunggal. 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 Kita lihat di sini. Yang terjadi, ini si woman ini berpikir, mau apa Uco? Dia mau apa Uco? Woman-nya mau pikir apa? Mau apa? Yang pelajaran tadi. Yang pelajaran tadi. Dia woman ini mau apa? Dia udah mirei clay kotar, kan? Dia mau apa? Di pikiran. Di pikirannya mau apa? Lari. Iya, mau apa dia? Mau jadi murni. Mau jadi? Murni. Murni, kan? Bisa. Mary Bell, bisa nggak jadi murni kalau fornication sama raja-raja? Tidak. Ini. Tidak bisa apa? Tidak bisa apa? Mary Bell, ulang lagi. Tidak bisa apa, sayang? Bisa murni. Kalau? Kalau fornication sama raja-raja. Nah. Bisa, kan? Betul? Artinya kalau dia di sini nggak bisa murni, kan? Artinya dia harus apa? Lari. Lari, betul? Dia mau lari, kan? Jadi kita mau gambar ini, ya. Ini masih murni, kan? Terus ini kotor, kan? Oke. Sekarang. Dia harus melarikan diri. Waktu lari, perempuan ini warna apa? Coklat. Mary Bell, setuju? Setuju. Mak, setuju? Waktu lari, wanita, perempuan ini warna apa? Warna coklat. Setuju? Setuju. Jadi, apakah yang lari ada yang hijau atau yang coklat, Mam? Eh, sorry, salah. Coklat. Coklat. Eh, sorry. Coklat, kan? Eh, pink, sih. Coklat, kan? Coklat, kan? Dan apakah artinya sekarang apakah keadaannya waktu bis? Apakah ini waktu lari dia rajanya cuma sendiri sekarang? Ya, kan? Cuma sendiri. Kalau cuma sendiri, kerajaannya bisa bertahan enggak? Kalau kerajaan kelima harus terdiri wanita sama laki-laki, bisa enggak bertahan? Kerajaan lima bisa enggak bertahan kalau cuma bis sendiri harus, atau harus ada woman? Jadi, kerajaan lima tidak bisa, Pak. Bertahan. Tahan kalau gini. Oleh karena itu yang harus dilakukan supaya kerajaannya bertahan. Ini ya. Supaya bertahan di apa? Harus di apa? Woman-nya harus di apa? Dikejar. Ah, supaya berteman, woman di? Dikejar, toh. Dan waktu dikejar, dia bikin apa? Semprotin apa? Warna. Coklat. Artinya, dan ini bahasa Daniel 12, ini raja namanya apa? Ser? Pen. Artinya, serpen semburin flat sama yang hijau atau yang coklat? Coklat. Boleh? Boleh ya? Say, boleh, Say. Gambar dulu. Ini apa ini? Tidak bisa bertahan kalau sendiri. Oke, habis ini kita minta Ucok jelasin ya. Ucok coba jelasin. Cari awal ini. Sampai sini. Sampai kok bisa dia warnanya coklat atau hijau ya. Thank you ya, Say. bertahan supaya bertahan. Sorry. Halo, Lid. Apa kabar? So, di rumah Lid? Sudah, Kak. Gimana, Lid? Sorry, sorry. Tidak pasang speaker. Halo, Kak. Halo-malam, Lid. Malam, Kak. Iya. So-so saya review, kan? Iya, sudah tadi, Kak Michelle, lah, Kak. Oh, Kak Makan. Oh, Kak Makan. Bocok. Jadi, di kerajaan keempat, itu ada dragon. Dan, ketelain Soe Daniel 2, dragon itu adalah iron. dan dan disitu ada woman yang masih murni. Dan murni itu katalahinnya butterfly. Dan katalahinnya butterfly. Dan karena apa yang dilakukan mereka berdua? dan iron dan butter clay. Mereka berdua lakukan vernication. Dan hasilnya di kerajaan kelima. Alamanya sudah jadi. Eh, tunggu, tunggu. Kerajaan kelima. Maaf. Mulai dari sini. Oh, iya. Dan hasilnya di kerajaan kelima. Di Revelation 1783. Dan tempatnya ada di wilderness. Dan tahun selama 1260 tahun. Di sana ada? Dan di sana ada itu raja. Ada bis dengan woman. Dan woman-nya di sini sudah jadi kotor karena sudah fornication dengan raja. Eh, dengan bis. atau kalau sudah jadi kotor namanya? Dan kalau sudah jadi kotor namanya my clay. Dan karena dia sudah jadi kotor dia mau kembali lagi atau mau jadi murni di pikirannya. Tapi dia tidak bisa jadi morning kalau sudah fornication dengan bis. Dan solusinya dia harus lari. Dan waktu melari perempuan ini warnanya apa? Dan dia punya warna kotor warna coklat. Karena dia dari tempat apa? dia sudah kotor. lalu raja dan raja sendiri dan kalau raja sendiri kerajaannya tidak bisa bertahan. Karena kerajaan kelima tergirai apa? Itu dua. kalau cuma satu bisa tidak bisa jadi dan kalau tidak bisa bertahan artinya supaya bisa bertahan woman harus dikejar. Jadi dia kejarkan cukup waktu dikejar dia semurkan air kepada woman pelat ini dan kata lainnya di wahyu 12 dia apa? Serkan Mama mengerti itu raja apakah bisa ikuti nanti Jacqueline dan Lydia ya oke mari kita thank you Ujo oke thank you Ujo mari kita udah ya Nanti lanjut aja ya di Mijo udah safe ya oke 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 mari kita lanjut kan nanti lihat aja di zoom ya sayang ya ini waktunya udah mari kita lihat ya mari kita lihat ini mari kita lihat yang konser ini yang itin tadi ini ini revelation 13 and 1 13 at 11 itin siapa yang keluar disini itin hewan baru hewan baru baru keluar dari laut kita tahu disini yang terjadi apa itin kepar disini apa yang terjadi kita tahu disini yang kita sudah tahu sebelum wahyu 13 apa yang terjadi wahyu berapa 13 ayat 2 bukan 3 bukan konteks pelajaran kita 12 ayat 12 ayat 15 dan 16 oke lalu ada siapa itin disini ada serpen bikin apa sembur flan siapa bomnya kita establish toklatkan dan waktu flan siapa yang apa yang terjadi sama flan waktu sembur flan 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 diserap bumi dan waktu diserap bumi Mary Bell wahyu 13 ayat 11 bilang apa Mary Bell keluar jadi apakah ini buminya serah flan serah flan warna coklat kalau flan warna coklat yang keluar harus warna apa pasti warna apa coklat 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 apa yang keluar yang keluar yang keluar suar coklat yang korta coklat ini kan tapi dia juga dibilang apa dia warna apa hijau jadi disini ada berapa warna dua oke pilihannya kayak gini pilihannya kayak gini pilihannya kayak gini dia another beast setengah coklat setengah hijau begini kan karena dia bilang keluar seperti lem kan jadi lem apakah hijau atau ini pilihan pertama dia begini dia begini atau dia begini yang mana kalian pilih Kak Lydia Tante Jacqueline pilih apa pilihan yang mana yang bawa bawa ya bagaimana dengan uco pilih pilihannya ini waktu dia keluar dia bilang lem dan dragon kan betul gak karena kenapa ada dragon karena telan flat flat nya dragon disini jadi pilihannya A atau B kotak A atau B Kak Lydia B uco apa uco apa A atau B uco dia ada satu yang keluar satu tapi dua kepribadian setengah-setengah 50% 50% atau dia ada bagian 100% masing-masing 100% 100% masing-masing tapi kalau mau dilihat ini 50% 50% ini ini Meribel A atau B Meribel A atau B A atau B bukan pakai A atau B waktu dia keluar dia A atau B A atau B dia yang keluar dia ada satu tapi dia ada hijau ada hijau ada coklat ya contohnya Meri baik keluar jadi setengahnya coklat setengahnya hijau atau yang keluar ada yang hijau ada yang coklat masing-masing 100% kalau ini 50% kan setengah-setengah yang ini 100% 100% kalau dibagi dua di dalam ini jadi 50 dalam 1% dalam 50% 50% A memang apa B B B A A Alwin boleh Alwin A atau B Alwin B B B baru masuk juga jadi baru masuk juga jadi kalau berdasarkan pelajaran tadi aja Alwin karena kan dia bilang kan lamp sama dragon apakah dia 50% 50% 1 tapi 50% ada coklat ada hijau atau dia masing-masing terbagi ada yang hijau ada yang coklat gitu Oh yang oke 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 sekarang kita mau lihat kita mau lihat kenapa itin jawab A yang kita menikah terus sama Merida kenapa itin jawab A kalau yang ingin mengarti C itu karena tulis cuma satu kayak sama dengan prinsip di mana itu kan cuma satu jadi apa itu sama kayak enggungan ada coklatnya kok ada di unsur hijau tapi cuma di pikiran gitu sama di Inna dan wis gitu dia dia ada unsur hijau nya tapi bukan sendiri-sendiri gitu dalam satu saja tapi dia ada terdiri dari dua unsur tapi ini disini cuman benar-benar coklat walaupun dia pikiran membuat dia jadi ada warna hijau di pikiran kan hijau di pikiran apakah dia jadi hijau tidak jadi hijau jadi ini jadi apa kalau itin harus bisa pilih A A itin harus ada reason yang pas untuk bisa jadi A itu tembus tembok artinya bisa pakai ini coba yang lain ini lagi ini warna murni warna murni asli waktu selalu dia keluar dari bumi itu hijau pas dia keluar dari bumi hijau mana itin jadi apakah itin tahu kalau dia sebelum sini dia coklat kan sebelum 2 revelation 13 A1 dia coklat fornication woman kan woman ini itin bilang apakah itin tadi bilang woman ini sama dengan another beast tadi itin bilang gitu kan yang pertama terus habis itu terus habis itu itin bilang apa tadi gimana coba satu lagi ana the beast dia hijau 100% bagi kedama berarti ini saat dia keluar dari bumi artinya kalau hijau 100% harus bikin hijau semua itin berarti pilih ini dong B karena kalau ini dia setengah 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 pas dia keluar jadi bumi waktu apakah keluar bumi dia langsung langsung maksudnya itin waktu keluar dari bumi dia setengah setengah langsung tadi itin bilang waktu dia keluar dari bumi 100% dia hijau artinya itin pilih ini dong gimana apakah kak kak lwin gimana kak lwin kak lydia gak ada yang tembus ya kak lwin kak lydia ini bener iya 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 jadi alat ini baru banget iya 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 statement yang keluar hijau iya tapi dia keluar dari tempat yang coklat kan iya kalau win boleh uang sudah sel ya apa caranya jok tolong enak gak tau sorry win bentar ya win pakai pasang speaker dulu coba boleh alwin ngomong lagi belum halo kak halo cek sudah win sorry lanjut win ya ini mic itu memang kurang bagus kita baru pakai oh win kita punya ini speaker memang bermasalah sedikit win silahkan kita juga harus pakai mic external memang ini oh oke oke yang tadi siang penjelasannya kan dia keluar 100% hijau cuman untuk cuman untuk dia 100% hijau itu kondisi kita bilang dari hijaunya lah tapi saat kita tahu bahwa dia keluar dari tempat yang warnanya coklat 100% hijau itu sudah turun jadi 50% kan dan 50% lain diisi dengan coklatnya tapi dari dua unsur itu itu menjadikan dia jadi 100% hijau coklat ya oke apakah mengerti yang kak alwin bilang tadi mengerti jadi apakah tadi Lydia dan alwin dijelaskan kenapa apakah kita belum masuk penjelasan kenapa dia hijau dan coklat kan belum kan belum kak belum jadi yang kita harus mengerti ini dulu waktu dia keluar dia memang 100% 100% hijau dan ada 100% ada lebih coklat coklat ya dan karena dia masing-masing 100% apakah sekarang ada dua kalau ada dua apakah satu tempat ini dibagi dua kalau kalau tempatnya dibagi dua jadi berapa Itin 50-50 boleh Itin gimana 50-60 50-60 Itin ini tempat ini kan tempat Itin tempat ini tempat ya kan ini Itin ya di sini Itin Itin di sini ya Itin nah kalau ini misalnya tempat ya tempat kalau Itin di sini sendirian satu tempatnya berapa persen dalam Itin yang 100% kan betul Itin 100% kan ini gak kebagi-bagi kan di ruangan ini jadi ruangannya berapa persen Itin 100 itu 100 sekarang ada Itin sama Mary Bell mau masuk jadi ruangannya sekarang diisi berapa orang ada dua apakah dua begini kan tapi apakah Itin di sini kakinya gak ada atau 100% Mary Bell 100% kan sekarang kalau tempatnya sudah dibagi dua apakah 50% milik Itin 50% milik Mary Bell begitu juga ini di bumi itu keluarnya dua tapi apakah bumi ini ada cuma bumi ini apakah 100% buminya 100% tapi karena ada dua jadi 50 dalam keberadaannya another beast 100% another beast coklat pun 100% boleh ya mak bisa ya dan ini belum dijelaskan kenapa hijau dan coklat ini sama-sama keluar dalam 100% 100% nya belum yang penting kita sudah tahu bahwa mereka ada dua-dua keluar jadi yang keluar ada dua karena waktu di sini dari bumi harus coklat gak dan apakah dia bilang ada lem kayak lem kan berarti harus apa hijau kenapa dia coklat karena keluarnya dari bumi kenapa dia kenapa dia harus hijau karena dia lem jadi harus dua awalnya kita selama ini es tebris dia warna apa tapi apakah ketika dia keluar dari bumi kita harus tambah warna yaitu coklat ya kan mom nah itu dia boleh gitu bagaimana win Lydia boleh ya iya kak mantap mantap ya ya oke ini yang tadi Lydia tanya kan apakah kalau di sini coklat jadi kalau di sini coklat ini kayaknya di kerajaan kelima coklat semua kan betul coklat semua kan tapi apakah di kerajaan ke enam kerajaan ke enam katanya dibilang di sini hijau kan yang muncul tapi ada coklatnya kan artinya kalau di sini coklat semua apakah artinya ada hijaunya itu aja kan lit gitu kan lit iya kak nah itin di sini kan coklat kan ini coba ya dihapus aja ya pusing ini kerajaan kelima kerajaan kelima woman-nya apa kita tahu coklat lalu kerajaan ke enam tanpa kita punya pengertian apakah awal-awal pengertian waktu keluar dia netherbeesnya warna apa hijau tapi dengan kita kita ada reason bahwa dia keluar dari bumi yang kotor dia ada warna apanya artinya kalau misalnya di sini hijau ada temenan sama coklat apakah di kerajaan kelima pun apakah awalnya coklatnya gak kelihatan kan betul gak artinya walaupun di kerajaan kelima coklat pasti ada apanya hijau tapi kita masih belum tahu gimana buktikan yang penting kalau konsepnya begini apakah kalau di sini ada coklat hijau di kerajaan lima pun harus ada apa coklat hijau jadi kerajaan kelima ini apakah kok kayaknya gak ada hijau katanya umat Tuhan selalu ada ada gak di sini ada karena pakai kita jawabnya pakai apa konsep kerajaan keberapa kerajaan ke enam kenapa kerajaan ke enam digunakan konsepnya ke lima karena kerajaan ke enam ada apa hijau dan coklat artinya di kerajaan ke lima pun ada coklat dan hijau walaupun hijau cuma dibilang coklat pasti ada hijaunya tapi kita belum bisa lihat begitu juga di sini kan keluarnya hijau kan tapi apakah dibilang ada coklatnya nah itu dia bisa ngerti dan kita belum cari tahu gimana ini hijau ada di kerajaan lima tapi berdasarkan konsep pasti ada boleh kalau ini kalau kerajaan ke enam kenapa ada coklatnya karena apa dia keluar dari mana bumi kenapa dia hijau murni atau kata apa lem kenapa dia di sini coklat dia lakukan apa kenapa di sini ada hijau bukan berdasarkan konsep kerajaan ke enam mantap ya ya ma jadi pakai konsep jawabnya ini ma konsep kerajaan ke enam ada dua part artinya kerajaan ke lima pun harus ada dua part gitu coklatnya kan awalnya gak kita gak kelihatan kan mam pas kita bongkar ada coklat walaupun dia munculnya hijau kan mam artinya di kerajaan ke lima pun ada hijau walaupun dia munculnya coklat tapi kita belum bisa buktikan yang ini belum dijelaskan boleh mam ucap mengerti sekali ya Mary Bell gimana Mince bilang gak boleh menulis mengerti gak ini itin mau jelaskan gimana sama Mary Bell silahkan apa pertanyaannya Kak Lydia tadi kita pusing apa Mary Bell boleh ya Mary Bell ya jelaskan ya ini terakhir ya bisnis kita istirahat terakhir katanya umat Tuhan selalu ada kok di kerajaan ke lima munculnya apa lima lumannya warna apa lumannya warna coklat nah bagaimana jelaskan silahkan Mary Bell coba ulang pertanyaannya katanya apa katanya umat Tuhan selalu ada kok ulang Mary Bell katanya tapi di kerajaan keberapa cuman coklat kan oke itin silahkan langsung jawabannya di kerajaan kelima kemennya warna coklat habis itu yang kita tahu kerajaan ke enam tanpa orang punya pengertian belajar itu kerajaan ke enam dengan pengertian belajar kita pertama mengenakan pengertian belajar kita yang pertama itu ke bawah another piece murni eh warna hijau oke warna hijau warna hijau lalu tapi tapi yang kita sudah belajar di bahwa another piece keluar dari bumi gimana yang terang sudah ketahui bahwa bumi menyerap plat yang disemberkan oleh serpent yang kotor artinya tanpa tanpa kelihatan jelas bahwa another piece ini ada ada unsur warna coklat juga walaupun tidak jelas kami masih belum terlalu jelas atau sejelas pasti ini kan tapi kan kita sebelumnya gak kelihatan kan kita cuma lihat hijau-hijau kan tapi berdasarkan konsep ini harus ada warna apa itin karena dia keluar dari mana oke mantap Mary Bell ngerti gak atau melihat mana tadi waktu Kak Itin jelaskan melihat mana jadi ngerti gak coba kenapa hijau Mary Bell Mary Bell kenapa hijau dia waktu keluar namanya apa Mary Bell selama ini kita belajar waktu kotak-kotak another piece warna apa Mary Bell pertama apakah coklat hijau karena dia namanya dibilang Mary Bell seperti apa awalnya kan lem dia kan another piece kan terus hijau lalu Mary Bell kenapa bisa coklat karena buminya apa nah jadi apakah flatnya coklat ini walaupun dia keluarnya hijau apakah ada unsur coklatnya Mary Bell karena dia keluar dari mana coba ulang Mary Bell walaupun dia hijau coba dia ada anadebis ada apanya karena karena dia keluar dari bumi boleh menelan boleh menyerap bahasa yang itin mengerti sekarang apakah ini konsep kerajaan keberapa itin lanjut dengerin ya sayang kakak itin yang ngomong ya oke silahkan itin ini konsep apa itin itu konsep kerajaan keberapa kerajaan ke enam lalu apakah di kerajaan lima gak ada hijaunya atau umat Tuhannya katanya umat Tuhan selalu ada gimana ini yang tadi minta ditelaskan sebagaimana anadebis dia punya coklat ada hijau dan juga ada coklat meribel jangan melihat yang lain di sini ya sayang ya kebiasaan toh harus berubah ayo meribel fokus ayo pulang kak oke sebagaimana tadi yang terang sudah pelajari bahwa anadebis itu dia warna hijau karena dia naik elemen coklat tanpa dibilang dia coklat dia harus apa dia warna coklat karena keluar dari bumi oke jadi terus sebagaimana konsep itu ada di energi sebegitu juga itu konsep ada di woman bukan woman di kerajaan kelima oh di kerajaan kelima itu gambar ini kan coklat tapi ini kan kerajaan kelima konsep kerajaan ke enam harus dibawa ke sini kan ada coklat dan ada apa hijau hijau belum kelihatan kan kalau ini udah jelas kan kenapa dia coklat keluar dari bumi hijau kenapa di sini belum tahu boleh Mary Bell jadi apakah di kerajaan kelima ada hijau Mary Bell kenapa ada hijau karena karena di kerajaan kelima ada ada hijau ada hijau apa hijau coklat kan artinya di kerajaan kelima harus ada apa juga ngerti ngerti oke mantap bagaimana Kak Lydia dan Kak Alwin boleh boleh kak oke 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 kalau begitu itulah ya review kita pada malam hari ini review sederhana dan nanti besok kita kasih PR lagi ya karena kerajaan kelima dia punya konsep pakai konsep kerajaan ke enam karena kerajaan ke enam yang muncul dulu yang kita bahas konsepnya dulu yang kita bahas konsepnya dulu sudah habis ini Mary Bell gambar lagi ya boleh gambar lagi boleh habis ini ya sama kakak Itin yang kedua ya ini dulu kita memuji Tuhan Tuhan udah jaga satu hari ini ini oh stop recording oke